Halo, kami dari... Meski di tengah pandemi COVID-19, sejumlah pemuda asal kampung Gang Buntu, RT41 Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, menggelar kegiatan gerbek sahur yang merupakan tradisi tahunan di bulan Ramadan. Para pemuda yang dikenal dengan Gang Buntu Squad ini memiliki cara yang cukup unik dan totalitas membangunkan warga untuk melaksanakan sahur. Dengan dandanan yang cukup nyentrik serta membawa patung singa barong, mereka juga menggunakan alat perkusi sederhana untuk menarik perhatian warga agar segera bersiap santap sahur. Sejak pukul 3 dini hari, mereka berkeliling kampung sembari menyuarakan lagu hingga yal-yal. Iya, dari 2016 sampai sekarang kegiatan rutin kita buat inisiatif pengundin orang sahur. Ini gimana konsepnya kalau bangunan sahur teman-teman ini? Ya, banyak versinya mas. Kadang jaranan, kadang sporter kayak gini. Oh, ini yang ngandalkan memang alat-alat perkusi ya? Iya, kadang ada yang nyewa, ada yang dari pinjem teman juga. Ini ada nyewa juga alat-alatnya? Iya, ada. Teman-teman gimana nih? Ya, seneng. Seneng banget. Seneng ya? Iya, seruan. Oh, seru-seruan sama teman-teman ya? Iya. Tergantung sih mas. Kadang 20, kadang 15. Tapi warga-warga nggak pernah marah ya? Nggak, malah seneng. Dibangunin ya? Iya. Sementara warga yang mendengar pukulan perkusi dari gangbun to squad ini tidak merasa terganggu. Mereka justru merasa terbantu dan menilai salah satu kegiatan tradisi bulan Ramadan itu sangat positif dan kreatif. Seneng aja sih. Kreatifnya anak-anak muda lah. Lebih berwarna ya? Iya, lebih berwarna. Rampanya seneng. Nggak ada sih. Malah seneng sih. Makanya ditungguin tiap malam ini. Kadang-kadang kita bikin video-video juga kan. Bidu-bidu sendiri kita. Di grup. Kita bikin grup. Tapi memang hampir tiap malam ya masih satu? Hampir. Yang penting dah hujan. Iya. Yang penting dah hujan aja sih. Kalau suatu nyaterah pasti dia. Meski menguras tenaga, namun para pemuda ini sengaja berupaya mempertahankan budaya agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Isikan Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.